Pemerintah Kabupaten Manokwari hanya menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan RI ke-72 di lapangan Udapi Hilir SP4 Prafi. Sedangkan malam, taptu dan ziarah kubur yang biasanya dilaksanakan, sehari jelang tanggal 17 Agustus, dilaksanakan di tingkat Provinsi Papua Barat. Sehingga Pemda Kabupaten Manokwari hanya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Demikian disampaikan Ketua Panitia HUT RI ke-72 tingkat Kabupaten Manokwari, Jaka Mulianta kepada Kasuhari Channel, usai mengikuti apel pagi di halaman kantor bupati. Dirinya menjelaskan sebelum menyambut HUT RI ke-72, pihaknya telah melakukan beberapa jenis lomba yang diadakan di kampung Udapi Hilir SP4 Prafi, seperti Gerak Jalan, Yospan, dan beberapa lomba lainnya. Hal yang tiga jelang tanggal 17 Agustus, persiapan yang dilakukan adalah mengecek kesiapan anggota Paski Braka yang dilatih anggota Koramil Warmare, di mana tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan geladi pengibaran bendera. Sedangkan kegiatan malam taptu dan ziarah kubur serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan sehari jelang 17 Agustus, hanya dilakukan di tingkat Provinsi Papua Barat, sehingga Pemda Kabupaten Manokwari hanya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Itu dilaksanakan sejak awal Agustus, mereka sudah melaksanakan kesenian-kesenian, anak-anak semua dilaksanakan di distrik purafi sana. Sampai dengan hari ini, mungkin hari ini sudah selesai, tinggal penyerahan hadiah-hadiah nanti pada saat selesai upacara 17 Agustus. Kalau untuk tingkat kabupaten, di sana juga dilaksanakan pengibaran bendera dan tiap hari mereka latihan untuk pas kibrakannya dipimpin langsung oleh Pak dan Ramil Warmare. Persiapan di sana mungkin sudah 80 persen, besok kita adakan geladi dan kita panitia yang ada di tingkat kabupaten besok mungkin akan meninjau langsung ke Raffi. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dilakukan setiap tahun di halaman kantor Bupaten Manokwari, namun kali ini dipusatkan di Kampung Uda Pihilir, merupakan instruksi langsung dari Bupati Demas Paulus Mandacan, agar suasana kemerdekaan juga dirasakan di daerah pinggiran Kabupaten Manokwari. Bukan karena anggaran yang minim, tapi karena kebijakan Bupati melihat di tingkat provinsi terlaksanakan di provinsi, maka untuk tingkat kabupaten Bupati arahkan ke Raffi, kebijakan Bupati saja untuk dilaksanakan di distrik Raffi. Sementara itu, pacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 tahun tingkat Kabupaten Manokwari dilaksanakan pada pukul 9 pagi di lapangan Uda Pihilir SP4 Prafi. Rencananya Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, bertindak langsung sebagai inspektor upacara pada upacara detik-detik proklamasi. Natalindo Kiruai mengabarkan.